Akhirnya, Korea Utara turun gunung. Pasalnya saat ini Korea Utara lagi hangat-hangat diperbincangkan di berbagai media berita terkait keterlibatannya dalam peperangan Israel dan juga Palestina. Itu karena beberapa pengamat menemukan kalau beberapa persenjataan yang digunakan Brigade Al-Qasam ternyata merupakan produk buatan dari Korea Utara. Persenjataan tersebut merupakan amunisi fragmentasi bahan peledak tinggi dari seri F yang dibuat oleh Korut dan ditembakkan oleh Brigade Al-Qasam dari RPG-7-nya. Ya, cuman itu aja beberapa persenjataan seperti senapan self-loading Type 58 juga diperkirakan berasal dari negara komunis ini. Nah, dari sini para pengamat mengatakan kalau Korut juga ambil bagian dalam peperangan Israel dan Palestina. Namun, beberapa pengamat juga berspekulasi kalau bisa saja senjata-senjata tersebut gak secara langsung dikirim dari tangan Korea Utara ke Palestina. Bisa saja Iran membeli senjata-senjata dari Korea Utara dan menghibahkan kepada Hamas. Atau paling banter, Syria membeli persenjataan dari Korea Utara, kemudian persenjataan tersebut diserahkan ke Hezbollah dan akhirnya dipakailah oleh Hamas. Namun, kalau ngeliat gimana tanggapan Presiden Korea Utara yakni Kim Jong-un, sepertinya emang negara ini mendukung penuh Palestina. Bisa dibuktikan dari responnya melihat perang di Gaza dengan mengatakan kalau semua ini merupakan konsekuensi dari tindakan kriminal Israel yang tiada henti terhadap rakyat Palestina. Nah, dari argumen tersebut membuktikan kalau Korea Utara berpihak terhadap Palestina. Dengan begitu, Korea Utara juga masuk dalam negara komunis yang mendukung Palestina. Soalnya negara-negara komunis lain seperti Cina, Kuba, Laos, dan Vietnam juga udah mengecam keras tindakan Israel yang menyerang membabi buta terhadap rakyat Palestina. Kalau udah kayak gini, negara zonis itu sih harusnya was-was ya. Pasalnya jika Korea Utara ikut terjun dalam peperangan, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini bukan lawan yang ecek-ecek. Gimana enggak, negara yang dijuluki negeri para pertapa tersebut memiliki 1,2 juta personil aktif yang siap dipadukan bersama 600 ribu personil cadangan dan juga 200 ribu paramiliter. Dengan pasukan sebanyak itu, Korea Utara setidaknya memiliki total pasukan sebanyak 2 juta personil di pangkalan militernya. Bahkan, harusnya Israel sadar kalau Korea Utara ini berada di peringkat keempat sebagai negara yang memiliki pasukan terbanyak di dunia. Apalagi Israel harusnya sadar betul kalau mereka cuma memiliki total pasukan sebanyak 646 ribu personil. Nah, kalau sampai Korea Utara turun, negara Israel bakal dikepung dengan 2 juta personil milik negara komunis ini. Apalagi seperti yang kita ketahui, negara ini juga dilengkapi dengan persenjataan-persenjataan hebat dan mematikan. Persenjataan-persenjataan tersebut meliputi 2.920 unit artileri roket yang ditemani 5.000 unit artileri manual. Dan enggak lupa pula 5.000 unit artileri otomatis siap untuk dikerahkan. Gak cuma itu aja, negara ini juga masih bisa mengandalkan armada kendaraan lapis baja sebanyak 38.944 unit yang menjadi penopang bagi 6.645 unit tank tempur mereka. Apalagi tersir kabar kalau negara komunis ini udah mengganti tank tempur utamanya dari yang dulu ke tank M-2020 yang lebih baru dan juga modern. Seperti namanya, tank ini mulai bergabung ke matra darat Korut sejak tahun 2020 hingga sekarang. Dan hebatnya karena saat ini, Korea Utara udah mampu membuat tank mereka sendiri. Pasalnya dari dulu, negara ini bergantung pada tank-tank yang dibuat negara-negara lain seperti Soviet atau sekarang dikenal dengan Rusia dan juga Tiongkok. Namun sebelum hadirnya M-2020 ini, negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un memakai tank yang dibuat oleh Rusia. Mulai dari tank T-62 hingga tank T-72, kesayangan Rusia. Namun di era sekarang, Korea Utara udah berkembang lebih pesat di sektor persenjataan. Bahkan tank M-2020 ini disebut-sebut memiliki percampuran desain antara M1 Abrams dari Amerika dan juga T-14 Armata dari Rusia. Apalagi Meriam Smoothbore-nya ini dipasok dari Rusia dengan nama kode Meriam 2A-46 berukuran kaliber 125 mm. Namun hal yang gak biasa dari tank ini adalah, Korut berhasil menyematkan dua buah rudal anti-tank yang siap menembus lapisan baja pada tank lawan. Bisa dibilang penyematan rudal di sebuah tank itu cukup luar biasa untuk era sekarang. Jadinya sebuah tank gak akan bertumpu sama kekuatan Meriam aja, tapi juga bisa dipadukan dengan serangan rudal anti-tanknya. Hebatnya lagi, karena tank tersebut masih menyimpan persenjataan berupa senapan mesin berkaliber 7,62 mm. Tapi untuk urusan jeroan, M-2020 masih belum terbongkar. Namun yang pasti tank ini digerakkan dengan mesin diesel yang memiliki tenaga sebesar 1.200 tenaga kuda. Emang harus diakui ya, perkembangan persenjataan Korea Utara bahkan bisa menyamai Amerika Serikat. Jadi kalau hanya untuk menandingi Israel, kayaknya bukan hal yang sulit. Namun ada satu kekurangan yang dimiliki oleh Korea Utara untuk bisa menyaingi Amerika. Yap, persenjataan lengkap di matrah lautnya. Itu karena matrah laut negara ini, mereka sama sekali gak memiliki satupun kapal induk ataupun kapal serang anfibi. Alhasil, titik kelemahan dari negara ini udah jelas di sektor laut. Tapi meskipun mereka gak punya kapal induk, tapi negara ini masih menyimpan 1 unit kapal fregat yang ditemani dengan 4 unit kapal corvette serta 1 unit kapal penyapu ranjau. Gak hanya itu aja, Kim Jong-un juga masih diperkuat dengan 169 unit kapal patroli hingga 35 unit kapal selang. Nah kebetulan, baru-baru ini Kim Jong-un baru aja meresumikan kapal selang terbaru miliknya nih, yang bernama Kim Kun-ok 841 atau 841. Sejatinya kapal selang ini hasil replika dari kapal selang Romeo kelas yang dibuat oleh Uni Soviet 1957 silam. Jadi, kemungkinan beberapa spesifikasi dari Kim Kun-ok 841 ini sedikitnya menyerupai Romeo kelas. Kalau emang bener, diperkirakan kapal selang ini panjangnya 76,6 meter dan lebar mencapai 6,7 meter. Dengan ukuran segitu, kapal selang ini mampu membawa 64 awak kapal ke dasar laut. Selain itu ya, kapal selang buatan Korut ini juga mampu melaju ke kecepatan maksimum 24 km per jam. Namun karena kapal selang ini udah bertenaga reaktor nuklir, jadinya jangkauannya udah gak terbatas lagi. Sementara untuk persenjataannya, kapal selang ini mengalami peningkatan dari yang tadinya hanya 8 tabung torpedo, sekarang menggunakan 10 tabung torpedo. Baik, kita bergeser ke matra udaranya. Korea Utara juga memiliki berbagai persenjataan yang terbilang cukup lengkap. Pasalnya di pangkalan militernya ini, para personil bakal membawa 20 unit helikopter serang bersama 205 unit helikopter biasa. Gak cuma itu aja, mereka bakal manfaatin 1 unit pesawat kargo militer buat mengangkut jutaan personilnya yang akan dikawal dengan 114 unit pesawat serang dan juga 458 unit jet tempur. Nah, di daretan jet tempurnya ini, Korut kebanyakan membeli dari Rusia dan juga China. Namun yang paling hebat itu udah pasti asal Rusia ya, yang bernama Mikoyan MiG-29. Itu karena jet ini mampu melaju di kecepatan maksimum 2.450 km per jam dan mampu beroperasi hingga di jarak 2.100 km. Gak cuma itu aja sih, jet ini juga mampu terbang setinggi 59.000 kaki di udara. Sementara untuk urusan persenjataan, MiG-29 dibekali senapan mesin 30mm yang ditemani berbagai jenis roket, rudal target udara, hingga bom untuk menyerang di daratan. Oke, dengan persenjataan selengkap ini, Kim Jong-un menganggarkan biaya militernya sebesar 4,5 miliar USD atau setara dengan 71,8 triliun rupiah per tahunnya. Terima kasih telah menonton!